Intro Penasihat khusus Presiden, putusan khusus Presiden, dan staf khusus Presiden Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 7 penasihat khusus yang digelar di Istana Negara Jakarta Empat diantaranya adalah mantan Jenderal TNI Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140 Garing P tahun 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden RI Menariknya, dari ketujuh penasihat khusus, empat diantaranya merupakan sosok Purnawirawan Jenderal TNI yaitu Jenderal Wiranto, Luhut Panjaitan, Dudung Abdurrahman, dan Terawan Agus Butranto Figur-figur ini tentunya memiliki latar belakang militer yang kuat membawa pengalaman puluhan tahun di berbagai bidang Pertama, Jenderal TNI Wiranto Wiranto, mantan Panglima Abri ini, telah berkarir di politik sejak Orde Baru Dia pernah menjabat sebagai Menko Polkam di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Jokowi serta mendirikan Partai Hanura Kini menjadi penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan di era pemerintahan Prabowo Subianto Kedua, Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan Luhut, mantan letnan Jenderal TNI ini pernah menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi sejak 2019 di pemerintahan Jokowi Sebelumnya, ia pernah menjadi Menko Polhukam, Menteri Perindustrian di era Gusdur dan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Kini, Luhut menjabat sebagai Penasihat khusus Presiden di bidang Digitalisasi dan Teknologi serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional di era pemerintahan Prabowo Subianto Ketiga, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Dudung Abdurrahman adalah mantan kasat yang sebelumnya menjabat Pangkostrat, Pangdam Jaya dan Gubernur Akmil Kini, ia diangkat oleh Prabowo sebagai Panasihat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional dan Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Keempat, Letnan Jenderal TNI Terawan Agus Putranto Terawan merupakan dokter TNI yang terkenal karena metode pengobatan stroke Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Dia dipecat oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia karena dinilai melakukan metode tersebut tanpa penelitian ilmiah Kini, Terawan diangkat oleh Prabowo sebagai Panasihat khusus Presiden di bidang kesehatan Faradevanti, GoTV News, melaporkan